Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dedy Awan Kali ini masih berbagi mengenai penilaian harian dan jawaban PGO K3, tema 6, sub tema 3 Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketegalan video pembelajaran menarik berikutnya Yuk langsung saja kita mulai Soal yang pertama Gerakan meliup di bawah ini menirukan gerakan apa? Di sini terdapat gambarnya Ini gerakan yang meliup-meliup ya Orang yang meliup-meliup ini merupakan gerakan apa? Menirukan gerakan apa? Kita lihat jawabannya A. Gerakan menirukan kuda B. Gerakan dahun yang tertiup angin C. Gerakan lompat Dan D. Gerakan terbang melayang Jadi, gerakan meliup-liup ini merupakan gerakan Daun yang terciup angin ya Jadi, jawabannya yaitu B Lanjut, soal nomor 2 Soal nomor 2 di sini adalah Alat apa yang digunakan untuk melakukan gerakan yang terdapat pada gambar ini Kita lihat ini Ini merupakan Bentuknya Bentuk kayu Dan ini merupakan Apa ya? Tali bentuknya ya Tali atau bambu di sini Kita lihat pelan jawabannya A. Bambu dan tali B. Batu dan paku Kalau batu tidak ada ya Tidak ada dalam gambar ini memegang batu C. Sepeda dan motor Apalagi sepeda dan motor juga tidak ada di sini Dan D. Mobil dan kareta Mobil dan kareta Pasti tidak ada terdapat pada gambar ini Jadi, jawaban yang paling benar adalah Bambu dan tali Yaitu A Lanjut, nomor 3 Gerakan pertama Apa yang dilakukan untuk menggerakan tali di bawah ini Ini talinya Sesuai pada gambar ini Ini bambu dan ini tali ya Gerakan pertama itu bagaimana? A. Berjongkok Kalau berjongkok tidak ada di sini Karena di sini pada gambarnya Orangnya berdiri ya Kalau B. Merentangkan kedua tangan Kalau merentangkan kedua tangan ada ya Kalau C. Memutar pergelangan tangan Memutar pergelangan tangan Kita lihat yang D. Memutar bambu dan tali berputar Jawaban yang paling benar adalah Bambu diputar tali pun ikut berputar Jadi, jawabannya adalah D Kita lanjut soal nomor 4 Nomor 4 Gerakan di bawah ini Menirukan gerakan apa? Lihat pada gambarnya Lihat pada gambarnya Dan lihat pada Titik-titik yang tidak bersambung ini Yang melengkung ini Kita lihat Pilihan jawabannya apa? A. Tikus gos Kalau tikus gos Tidak mungkin ya di sini B. Ikan berenang Ikan berenang juga tidak mungkin Yang C. Kencir air dan kencir angin Dan D. Bersepeda santai Kalau bersepeda tidak ada di sini Yang paling benar jawabannya di sini adalah C. Kencir air dan kencir angin Kalau gerakan seperti ini Merupakan gerakan kencir air dan kencir angin Lanjut soal nomor 5 Nomor 5 Alat apa yang digunakan dalam melakukan gerakan pada gambar Yang ditanya adalah alat Alat yaitu Yang warna kuning ya Ini adalah alatnya Kita lihat jawabannya A. Bunga Apakah bunga? Tidak B. Air Apakah air yang dipegang? Bukan C. Tali Tali juga bukan Kita lihat yang D Yaitu bola D. Bola Iya Yang warna kuning ini adalah bola Jadi jawabannya D Lanjut soal nomor 6 Nomor 6 Memerakan badan membuat kita A. Sakit D. Demam C. Sehat Dan D. Stress Yang paling benar adalah Kalau menggerakkan badan itu membuat kita menjadi sehat Jadi jawabannya C Soal nomor 7 Salah satu olahraga yang membutuhkan energi yang dominan adalah Kalau diminan ini adalah energi yang penuh ya Yang kuat Atau energi yang sekerlunya Agar dapat berolahraga itu dengan semangat Itu salah satu olahraga itu adalah salah satu olahraganya apa? A. Catur Apakah catur? B. Lari C. Peta umpet D. Ular tangga Jadi Kalau olahraga yang membutuhkan energi yang dominan itu adalah lari Karena lari membutuhkan energi yang sangat banyak Kita lanjut Soal nomor 8 Soal nomor 8 Dalam permainan lompat tali diperlukan ketelitian yaitu A. Teknik lari B. Teknik lenting C. Teknik lompat D. Teknik berjalan Kita biasakan melakukan atau bermain tali ini Kita memerlukan ketelitian apa? Kalau lari tidak mungkin ya Kalau lenting juga tidak mungkin Tidak ada lenting-lenting kalau saat kita bermain lompat tali Yang C ini lompat dan D ini berjalan Berjalan juga tidak ada Yang paling benar itu adalah tekniknya teknik lompat yaitu C ya Lanjut soal nomor 9 Nomor 9 Untuk menjaga diri terhindar dari covid-19 Hal yang terlalu pertama kita lakukan adalah Tidak memakai masker A. Tidak memakai masker B. Berdekatan saat berada di ruang publik C. Pakai masker, cuci tangan dan menghindari kerumunan Dan D. Tidak sering cuci tangan sehabis beraktifitas di luar Jadi kalian semua sudah tahu kalau untuk menghindari dari covid itu harus kita lakukan Ya itu jawabannya C Pakai masker, cuci tangan dan menghindari kerumunan Lanjut soal nomor 10 Sepuluh apa persamaan dari gerak kencir angin dan kencir air Jadi yang ditanya disini adalah persamaan dari kencir angin dan kencir air ya Sebelum saya buka jawabannya Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikut yang lebih menarik lagi Kita buka pilihan jawabannya A. Memiliki gerak memutar yang berbeda B. Memiliki gerak memutar yang sama C. Memiliki ukuran yang sama Dan D. Memiliki getaran yang sama Jadi persamaan antara kencir angin dan kencir air itu adalah Memiliki gerak memutar yang sama Berarti sama ya gerak memutarnya Sampai disini dulu pembelajaran kita Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam